Part ke-12 atau hari ke-9 perjalanan saya naik kapal loser dari Marokke ke Surabaya kita lanjut dari sini Coto Nusantara, salah satu coto yang terkenal di kota Makassar Nah berhubung waktu sandar kapal masih lumayan lama sekitar 3 jam akhirnya kami nyempetin untuk kulineran disini Terlebih lagi lokasinya gak jauh dari pelabuhan kota Makassar, jalan kaki sekitar 7 menitan Wah iya rame banget asli Duduk dulu Gak ada lagi tempat Ada lantai 2 juga Oh lantai 2 ada? Lantai 2 bagus Oke Eh ada toiletnya juga bisa buat BAB nih Oh ini deck 2 lebih tenang ya Deck 2 Eh deck 2, lantai 2 Tapi adem banget sih asli Disini mis aja Hah? Disini mis aja Disini mis aja Mis apa? Disini mis aja Mis apa? Disini mis aja Kayak disini Jangan tunpa Você Jangan tunpa Leah Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih, man. Jadi ini udah disediain ketupat? Ya, nanti kita dihitung tuh berapa ketupat itu. Lombok, kecap, nah ini harus campur ini. Ini udah, apa ini? PY, kemping. Nah, jadi, contoh yang baru diantarkan ini rasanya tuh masih original. Jadi kita harus meraciknya lagi dengan bumbu-bumbu yang ada di atas meja ini. Kayak kecap, garam, terus jeruk nipis. Pokoknya diatur aja dah sampai rasanya pas di lidah kalian. Nah, kalau udah pas, baru dah kita makan sama ketupatnya. Makan dah tuh sampai kenyang pokoknya. Dan overall, kalau menurut saya sih ya, seorang yang awam di bidang kuliner, untuk rasa sih ini enak-enak aja. Dan yang saya notice itu, satu, ini kaldunya berasa banget cuy. Asli aromanya enak banget. Tepatnya bagus, rasa enak, toiletnya mantap lagi. Bisa buat mandi tuh, toiletnya tuh. Dekat-dekat mandi. Oke, teman-teman, jam 10.08 setelah jalan kaki selama 8 menit, akhirnya kita sampai lagi di pelabuhan Makassar. Tuh, pelabuhannya. Nah, berhubung harga jajanan di atas kapal lumayan mahal dan juga pilihannya lumayan terbatas. Jadi, kita pilih jajan pas udah di daratan. Dan, btw, untuk Indomaret yang berada di depan pelabuhan Makassar ini buka 24 jam. Ini, bau ginian juga boleh kayaknya sih konek kapal nih. Buat nyemprot, takutnya ada kecowa. Tapi ribet baunya. Ini enak nih, oval, tini asli. Berapa nih tuh? Berapa nih bu? Di dua aja. Di dua ya? Kita kecoba. Udah, itu aja. Kapalnya 173. 173? Iya. Oke, sekarang udah jam 10.26. Sebentar lagi kapalnya kelakson dua kali, yuk kita masuk ke dermaga. Untuk masuk menuju ke dermaganya kurang lebih sama kayak pintu keluarnya ya. Ini kita lurus aja, terus ikutin, nanti ambil kanan, terus ambil kanan lagi. Dan, bagi kalian yang barang bawahnya banyak, siap-siap aja effort untuk naik kapal disini. Ini karena jarak ke dermaganya itu lumayan jauh dibandingkan kayak pelabuhan Surabaya atau Tanjung Priuk gitu ya. Nah, di pelabuhan Makassar ini tuh kayak muter-muter gitu. Kita naik tangga dulu nih berapa kali. Nah, terus baru sampai ke bangunan pelabuhannya. Kurang lebih seperti inilah. Nah, ini kita belok kanan. Bagi kalian yang belum cetak tiket, itu di sebelah kiri di bawah sana ada tempat pencetakan tiket atau area check-in. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Pak. Oh, ini DLU nih. Di sini. Itu ada kapal lagi, Sandermo? Oh, apa itu? Lagi si Guntang. Si Guntang ini? Iya, arah kesatukan. Iya, nunukan ya? Nunukan. Ntar malang ketiga dia berangkat jam 12. Ini kita turun mau aja ya. Ayo lah. Selanjutnya, gimana, Pak? Oke, selanjutnya. Ini berapa? Karena kita nggak bawa rensel, jadi nggak perlu beginian. Lihat ke bawah sini, Pak. Hah? Lihat ke bawah sini, Pak. Itu tangga bawah. Itu ada tuh. Ke bawah aja? Iya, lihat ke bawah. Kan mau foto itu dulu. Iya. Iya. Kita lihat-lihat dulu ya. Toilet di pelabuhan Makassar. Di ujung situ kayak ada toiletnya tuh. Di sini asli dingin banget. Adem. Mau ke toilet? Lanjutan. Lanjutan? Iya. Silahkan. Nah, ini kapal kita nih. Kapal Loser. Terus di belakangnya itu ada kapal Bukit Siguntang. Yang akan berangkat nanti malam menuju ke... Kemana? Tadi saya searching dulu deh. Nah, ini kapal Bukit Siguntang. Ini tujuan ke Makassar, Pare-Pare, Balikpapan, Nunukan, Tarakan. Apa kebalik ya? Terus dia balik lagi ke arah sini. Ini ceritanya kapalnya baru sampai nih. Dan dia nanti berangkat lagi malam jam 12 malam dari pelabuhan Angin Mamiri, Makassar. Dan kapal Bukit Siguntang ini dia kapal tipe 2000 penumpang ya. Bisa kalian lihat sendiri tuh skocinya lumayan banyak. Dan ini skoci kapal kita cuma segini tuh. Nah, ini dia kapal Bukit Siguntang. Jadi bedanya kapal tipe 2000 sama kapal tipe 1000 itu yang pertama kita bisa lihat dari jumlah skocinya ya. Terus yang kedua kita bisa lihat dari itu. Nah, jumlah deck yang kayak jendela itu loh. Dia ada 1, 2. Dia ada 2 yang terbuka. Kalau kapal kita cuma 1. Tuh. Dan dia jumlah decknya berapa bang? 9 kayaknya ya. Top deck yang di atas 10. Oh, 10? Kalau itu sudah nggak bisa dinaikin ya. 9 lah. Kisih Guntang. Kisih Guntang diambil dari nama bukit yang ada di... Mana? Balembang. Balembang. Cakep nih kapal bang. Pernah naik? Pernah naik. Enak? Woy, penuh banget. Bagaimana kita lanjut ke Tarakan aja? Langsung naik ini. Nanti jam 12 malam. Ini dia kapal kita kecil banget ya? Pendek ya? Oh iya. Ini 140. Ini panjangnya 99 meter. Kalau yang ini panjangnya 146 dia. Kapal 2000 sama kayak labobar kayak. Walaupun di kapal ini ada tulisan Jakartanya, tapi rute kapal ini nggak sampai ke Jakarta. Jadi Jakarta itu hanya daerah registrasinya saja. Untuk rutenya mah kapal ini tetap hanya sampai Surabaya. Dan untuk nama-nama kapal PEL ini sendiri memang rata-rata diambil dari nama sebuah gunung. Dan bukit yang ada di Indonesia. Dan setahu saya sih kalau nama-nama kapal itu nggak boleh sama ya. Misalnya ini kan kapal Loser nih. Yaudah, nggak boleh ada kapal lain yang pakai nama Loser. Jadi harus cari nama lain. Setahu saya gitu sih. Oke teman-teman ini sekarang udah jam 10.48. Itu garbaratannya udah ditarik lagi. Dan ini sebentar lagi kapal Loser akan diberangkatkan. Dengan tujuan berikutnya itu pelabuhan Labuan Bajo. Nusa Tenggara Timur. Ayo kita langsung naik aja ke dalam. Lanjutan. Apa? Jadi Merauke? Pak, harus pakai katep ya? Iya, diberangkan. Pak, makasih pak. Teren ya. Garbarata. Kayaknya sih banyak penumpang yang naik dari sini. Soalnya tadi garbaratannya sempat ditempel lagi kan. Kayaknya sih rame. Kita lihat aja bareng-bareng. Ya, jadi seperti inilah kondisi kapal Loser setelah Sander di Makassar ternyata sudah tidak terlalu ramai. Lebih banyak penumpang yang turun ketimbang yang naik. Mungkin penumpang-penumpang lain yang dari Ramakassar mau ke arah Bima atau Labuan Bajo mereka udah naik kapal duluan. Soalnya di tanggal 7 Januari itu kemarin ada kapal Tilongkabila yang ke arah Bima. Dan di tanggal 4-nya ada kapal Wilis yang ke arah Bima Labuan Bajo. Ya, mungkin mereka udah naik kapal itu duluan kali. Terima kasih. Iya, ini ada orang. Iya. Udah, bareng aja lagi. Gak langsung ada emisi ya. Ini langsung. Gerabat asli. Gerabat apa bang? Langsung. Itu ada orangnya semua bang? Tiga. Yaelah bang. Si Awi kegeser juga deh. Di kolong aja kayaknya dia bang. Eh tapi udah dibersihin ya ini. Udah bersih ya. Udah disapuin kayaknya. Gila tadi sebelumnya kotor banget. Nggak rapi. Udah kelakson tiga kali. Nah, itu udah kelakson tiga kali. Tandanya sebentar lagi kapal berangkat. Nah, ini kita lihat suasana kapal Loser setelah sandar di pelabuhan Makassar. Disini masih banyak yang kosong. Disana ramai. Disini adem loh. Banyak yang kosong. Ini deck tiga, deck empat. Kita naik ke deck empat. Deck pot juga banyak yang kosong. Dek pot banyak yang kosong. Kita ke deck pat Buritan. Ini tempat pembuangan sampah disini. Oke. Ini kapalnya mau berangkat dari pelabuhan Angin Mamiri Makassar. Ternyata masih ada buru bagasi yang belum turun. Dan tangga kembali diturunkan. Nah, nggak enaknya di pelabuhan-pelabuhan besar kayak gini tuh. Kita nggak bisa melihat perpisahan antara pengantar dengan penumpang. Berbeda dengan kemarin pas kita masih di daerah-daerah. Itu bisa ngeliatin orang dada-dada gitu. Kayak terbawa suasana sih. Nah, ini Bukit Siguntang. Dia lagi proses pengisian bahan bakar tuh. Nah, itu kapal yang kecil itu tuh dia kapal buat ngisi bahan bakar. Sejujurnya, saya udah nggak sabar sih buat menunggu hari esok. Karena besok pagi dijadwalkan kapal losur akan tiba di pelabuhan Labuan Bajo. Sekitar jam 6 pagi. Berarti perjalanan dari Makassar ke Labuan Bajo akan memakan waktu sekitar 19 jam. Wah, semoga aja besok pagi cerah. Karena sunrise ataupun sunset di Labuan Bajo itu nggak pernah gagal cuy. Asli. Pasti epic. Nah, ini sekarang saya udah berada di lambung kiri kapal. Dan itu kayaknya itu pulau sama lonanya tuh. Entah yang itu atau yang di depan sana. Ini kayaknya sih. Pulau sama lonanya. Sayangnya itu tadi pagi mendung sih. Kalau nggak mendung kita mau coba ke sana. Nah, itu masjidnya. Oh, itu masjid. Masjid 99 Kuba. Yang dirancang oleh Pak Ridwan Kamil. Panggilanasi dulu ya. Panggilanasi. Tunggu ini aja, tunggu panggilan ini aja. Nggak, nggak ada. Panggilan terakhir. Kita akan mengintip lubang ACP ini. Kita akan mengintip lubang ACP ini. Ayo, baksu, baksu, baksu. Baru kelihatan tukang baksu di sini. Kemarin dari Merauke sampai sini. Nggak ada tukang baksu kayaknya. Nggak ada. Nggak ada ya? Saya kemarin cari, nggak ada. Nggak ada. Mungkin tadi pagi. Mabok. Bang, baju bagus banget bang. Dari Rindam ya bang? Kayak habis di Auspek. Auspek dulu ya. Ke Rindam kan. Anjir. kopi 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 apa itu kopinya kopi apa yang ada itu kapal api yang bisa makan, bisa suat kopi kopi jahe, melo, energen kapun jenung, nah sosok sosok kopi oke teman-teman ini udah jam setengah enam lewat, dua belas menit dan sore ini kita kayaknya gak dapet sunset lagi dah, alias mendung, itu arah barat disana, kita bisa lihat mataharinya tidak ada sama sekali seperti itu aja laporan sore ini untuk ombak disini lumayan kenceng lumayan berasa ombaknya walaupun gak separah ombak di laut bandak tapi lumayan lah ini gitu aja laporan sore hari ini di hari ke sembilan bersama kapal loser selamat menikmati selamat menikmati kapan sampenya tapi gak bisa penceng juga sih soalnya laut, beda sama darat oke teman-teman, ini jam 18.53 di dek sebelah kanan dek lima, ini kalau hujan beginilah resikonya ini orang-orang pada berpaling ke dek sebelah kiri kita coba ke depan beladak utama selamat menikmati 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 akan tiba di pelabuhan-pelabuhan baju. Terima kasih. 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 Tepat setelah 19 jam berlayar dari kota Makassar, akhirnya sesaat lagi kapal loser akan tiba di pelabuhan-labuhan baju. Itu langsung kotak-kotak gitu sih, semoga aja nanti kita bisa keluar jalan-jalan di situ. Kayaknya asik sih kalau kita jalan-jalan di kotanya gitu, keliling-keliling. Nah, disini ada pelabuhan feri, kalau gak salah ini feri ke ini dia, kalau gak salah ke pelabuhan Sape, Sape itu ke Bima. Wah, itu enak banget di atas situ tuh, duduk. Ini kapalnya unik banget, lihat dah. Jelubu ya. 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 Ketika realita tidak sesuai dengan ekspetasi Itu rasanya senang sekali sobat Saya kira sih bakal mendung kan pagi ini Eh ternyata cerah banget Gokil Ini keren banget sih view-nya Labuan Bajo Gak ada obat dah apotik tutup pokoknya Gokil Oke teman-teman ini jam setengah 7 pagi Telah 30 menit kapal kita sudah santar di Labuan-Labuan Bajo Di kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Di provinsi Nusa Tenggara Timur NTT Kalau melihat jadwal sih kapal ini berangkat lagi jam 8 pagi dari Labuan Bajo Berarti ada waktu satu setengah jam disini Dan Gak tau nih boleh keluar atau enggak Soalnya Tahun kemarin saya sandar disini naik kapal losur juga itu gak boleh turun ke daratan penumpang lanjutan Nah ini semoga aja bisa turun biar bisa foto-foto Nah ini ada truk pengisi air tawar atau air besi Buat ngisi keperluan air di kapal Atau gimana Bang Adit? Labuan-Labuan Bajo? Apakah indah? Indah sama lain istri Masih banyak Masih banyak Masih banyak Turun kali ya? Oh boleh turun kayaknya Oh boleh turun kayaknya Boleh turun kayaknya Oke boleh turun kayaknya Boleh turun silah-silah nah biasanya ketika sandar di tempat-tempat wisata kayak begini tuh pihak pelni bakal ngadain yang namanya pelni city tour jadi kayak semacam keliling kota sambil nunggu waktu sandar kapal tapi itu biasanya di Bali sih ya tahun kemarin pun pas saya naik kapal lusur tuh ada city tour pas sampai di pelabuhan benua Bali tapi sayangnya waktu itu saya nggak ikut karena saya turun di Bali jadi nanti rencananya kalau di Bali ada city tour nih kayaknya saya bakal ikut deh semoga aja ada ya oke temen-temen nih kita udah berada di luar labuan-labuan baju oh ternyata di bawah sana itu ruang tunggunya ya keren kita coba naik atas sana kali ya melihat kapal ini dari Anika cerobong pelni modelnya mirip keren banget labuan-labuan baju nah disini yang terkenal tuh pulau komodo Taman Desanel Komodo sama Pulau Padar kalau mau ke Pulau Padar bisa agak jauh sih dari sini naik kapal lagi pasti nah ini bisa ke sini coba katos kayak keren ah ini dia Akhirnya bisa naik sini Cakep nih Wah ini dia keren banget Pelabuhan-Labuhan Bajo Dengan pemandangan Kapal Loser Dan kita coba ke depan sana Keren banget Kayaknya Ini pelabuhan paling epic sih Pemandangannya Ada giniannya nih Kayaknya satu-satunya pelabuhan yang ada kayak giniannya Bang vlogger ya bang Saya penjalan biasa Bang vlogger ya bang Keren Oke temen-temen itulah kisah cerita perjalanan di video part ke-12 Naik kapal Loser dari Merauke ke Surabaya Kita lanjut ke video part berikutnya Yaitu part ke-13 Untuk link videonya ada di kolom deskripsi Perjalanan kita bersama kapal Loser dari Merauke ke Surabaya Tinggal menisahkan waktu sekitar 2 harian lagi Oleh karena itu Ikutin terus perjalanan ini Hingga sampai ke Surabaya Terima kasih banyak sudah menonton Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yuk kita lihat aja Eh udah gak ada kapal Berenang kita Berenang kita Berenang kita Berenang kita